Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih buat teman-teman Saat ini saya sedang berada di Jalan Kuamang Dusun Cidamoyo Desa Wanarja, Ribuhulu Kabupaten Tepujabi Nah ini disini akan dilakukan Peresmian Tugu Duren Dan saat ini saya sedang bersama Ketua dari acara ini Ketua pandinya dari acara ini ya Dengan Bapak siapa Pak? Pak Heri Ini pengen Sedikit tanya Pak ini Seperti apa Ceritanya bisa Akhirnya ini akan diresmikan Tugu Duren di Simpang Pertigaan Jalan Disebut Pertelan Tugu Duren Boleh cerita sedikit Pak Tentang ini Pak Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Ini ceritanya gini Sebenarnya kami dari warga Nama warga RT020 khususnya Jalan Kuamang ini Ini intinya Mengingat keadaan kondisi jalan Yang bersih Pertiga ini Mereng Tanpa ada Ada bangunan Tugu Pastinya selalu Tidak bisa dilewati mobil Oh bahaya Pak ya Bahaya pastinya Dengan adanya Ini ada inisiatif Dari warga Atau dari toko masyarakat Khususnya RT20 Harusnya gini Diberi bangunan Pada waktu itu Belum apa Bangunan apa Akhirnya Tugu apa Akhirnya Bikinlah Tugu ini Tugu ini waktu itu Belum bisa Tugu apa Jadi kenapa Akhirnya kok Tugu Duren Pak Makanya Dengan adanya kami Beri nama Tugu Duren itu Dengan semaranya Petani sini Warga sini Banyak sekali yang Menanam Duren unggul ini Sehingga Dikasihlah simbol Duren di atasnya Oke Jadi Sekaligus untuk Icon Pak ya Iya betul Jadi ini Di warga sini Sudah banyak yang Menanam Duren ini Pak ya Pastinya Paling tidak Per rumah ini Sudah ada Dua sampai lima pokok Per rumah Per rumah ya Ada yang seperempat heitar Ada yang setengah heitar Oke Ada yang satu heitar Bahkan dua heitar lebih Oke Jadi kayaknya Antusias warga sini Menanam Duren itu tinggi Nah itu Kalau menurut Warga sini Prospek Duren ke depan Itu memangnya Seperti apa nih Pak Memang kami Jangka panjangnya Belum saya pikirkan Tapi kita menanam dulu Nanti setelah apa Pastinya Dari Pembeli-pembeli itu Pastinya akan datang sendiri Baru nanti kita pikirkan Oke Tapi sekarang Satu dua Sudah ada yang paren Pak ya Sudah Oke Ini contohnya Ini contohnya Besar sekali Ini Duren Petro Pak Iya Duren Petro Tengok Besar sekali Dan dia Kabarnya Tidak kenal musim Pak ya Ya Memang Musim Maman Buah Dan musim ini pun Buah Oke Ya teman-teman Jadi Duren Petro Ini Sekarang jadi icon Khususnya di jalan Wah ini Ini contohnya Warnanya Kekuningan Oke luar biasa Iya Oke Pak Jadi Antusias warga sini Banyak Pak ya Sudah ada yang mulai nanam Sampai skala besar Pak ya Yang setengah hektare Apakah itu juga Jadi semacam pertimbangan Nanti Ganti dari karet Ke situ Atau gimana Pak Awang kemarin tuh Karet Iya Kalau langsung Dengan adanya Harga duriannya melunjak Kalau Apanya Duren alam Mungkin diberikan Satu Apa itu Satu Buah tuh Paling Paling mahal 5 sampai 20 ribu Kalau ini Ditimbang Oh iya Satu kilo Sampai berapa Satu kilo 20 sampai 25 Bahkan bisa Lebih dari 25 Untuk Satu kilonya Untuk penjual Kalau datang pulaknya Ada pembeli tuh Datang sendiri Ngambil sendiri Oke Oke Pak Terima kasih Pak Mudah-mudahan Berjalan lanjut Acaranya Terima kasih Oke terima kasih teman-teman Itu tadi Sedikit obrolan kita Sama ketua panitia Bapak Heri Dan mudah-mudahan Ini juga jadi Penyemangat Buat warga Ribu Pujang Dan sekitarnya Agar Kayaknya Ini menjadi satu Pilihan Dari karet Yang mungkin Sekarang Sudah waktunya Harus diganti Nah salah satu Pilihannya adalah Durian Dan durian Petruk Yang menjadi Adalan Barangkas ini Pak Oke terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di lainnya Sempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati